Shalom, puji nama Tuhan senang sekali boleh berada di tengah-tengah saudara semua keadaan baik-baik saja, amin dan Allah kita Allah yang luar biasa membuat perjalanan hidup kita begitu luar biasa, amin nah mari kita membaca langsung di dalam 1 Yohanes 5 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 1, 2, 3 sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? iman kita siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah kita percaya kepada nama Yesus, amin dan saya percaya saudara doa-doa kita berlandaskan dengan iman dan iman ini dikatakan adalah mengalahkan dunia saya percaya bertahun-tahun kita sedang dilawat oleh Tuhan dengan satu kegerakan doa dan kegerakan doa ini sedang benar-benar merambah sampai ke kota-kota, sampai ke pulau-pulau, ke gunung-gunung, ke desa-desa saya dalam beberapa tahun ini saya mengalami satu pengalaman rohani yang benar-benar saya melihat ini seperti mimpi gereja bertumbuh di mana-mana sangat luar biasa sepertinya tidak ada tempat kosong di dalam satu gedung yang namanya tidak ada namanya gereja nah ini berarti ada satu lawatan Tuhan yang luar biasa kegerakan kesatuan tubuh Kristus juga sedang terjadi di mana-mana saya bertemu dengan uskup katolik di mana-mana saudara ketua-ketua sinode dan semua sedang bergerak dan saya melihat bahwa tubuh Kristus ini sedang sungguh-sungguh dipersatukan dan transformasi yang kita rindukan selama ini dan saya percaya itu pasti terjadi dan sedang terjadi amin nah kita berdoa bagi bangsa ini selama beberapa tahun dan saya bersyukur bahwa ini adalah satu lawatan Tuhan bahkan di Indonesia ada satu kegerakan doa dari anak-anak kecil dulu saudara kalau saya berkotbas saya gak suka kalau ada anak kecil merasa terganggu tetapi ketika saya melihat kegerakan doa ini saya bertobat seringkali anak-anak kecil itu gak mau diem di dalam ruang ibadah tapi dia mendengarkan ternyata dia itu mendengarkan cuma sambil lari sini, lari sana dan sekarang kegerakan doa ini dari usia dua tahun mereka udah berdoa syafat dan kegerakan doa yang ada di Indonesia ini menjadi satu kegerakan doa yang terbaik di dunia bagaimana anak-anak kecil bisa dilatih berdoa syafat nah saudara dunia sekarang ingin melihat bagaimana kita menjadi jawaban Tuhan ingin menempatkan kita menjadi orang-orang Kristen supaya berfungsi sebagai garam dan sebagai terang saya sebagai penggerak doa saudara dari tahun 96 saya berjalan dari desa ke desa, kota ke kota lahir juga ada namanya NPC dimana saya koordinatornya disitu juga ya kasih karunia lah saya sekarang menjadi fasilitator umum kita sebutnya fasilitator umum padahal ya fungsinya sebagai koordinator di jaringan doa nasional dimana saya dengan Pak Niko bersama-sama dan kita bertahun-tahun bagaimana memobilisasi kota demi kota untuk berdoa bersama-sama membangun menara doa kota dimana-mana nah transformasi yang kita rindukan itu model macam apa seringkali saudara kapasitas di dalam doa kita itu seringkali iman kita hanya iman yang kecil-kecil aja gitu imannya itu ya hanya sembuhkan aku Tuhan that's it sudah sembuh lupa lagi apa yang harus dikerjakan lalu berkati aku sudah dapat berkat wah malah sibuk lupa ke gereja karena tokonya rame banget apa sih Tuhan mau bahwa kita ini menjadi duta-duta kerajaan garam itu harus mempengaruhi lingkungan terang itu harus mempengaruhi lingkungan amin nah doa-doa kita akan mengubahkan atmosfer iklim rohani daripada kota itu nah saudara saya ingin kita membaca firman Tuhan di dalam Markus 10 fasal yang 10 ayat 46 sampai 52 mari kita belajar dari kita belajar bersama-sama dari kasus di mana yang tertulis cerita di dalam tertulis di dalam firman Tuhan ini di dalam Markus 10 ayat 46 saya bacakan bagi saudara lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius anak Timius duduk di pinggir jalan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret mulailah ia berseru Yesus anak Daud kasihanilah aku banyak orang yang menegurnya supaya ia diam namun semakin keras ia berseru anak Daud kasihanilah aku lalu Yesus berhenti dan berkata panggillah dia mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya kuatkan hatimu berdirilah ia memanggil engkau lalu ia menanggalkan jubahnya ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus tanya Yesus kepadanya apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu jawab orang buta itu rabuni supaya aku dapat melihat lalu kata Yesus kepadanya dia pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau pada saat itu juga melihatlah ia lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya sedara semua ditentukan oleh karena iman dimana firman Tuhan berkata imanmu yang telah menyelamatkan engkau nah kita melihat ceritanya bagaimana ketika Bartimeus seorang buta yang pengemis berjumpa dengan Yesus lalu si Bartimeus ini berteriak-teriak dan dia berseru Yesus anak Daud kasihanilah aku seringkali kita kan ingin belas kasihan terus coba lihat di dalam doa-doa kita 90 persen 95 persen mungkin kita hanya berdoa untuk berkati aku tolong aku bless me nah saya tadi pagi membaca di dalam satu buku buku itu ditulis oleh Mother Teresa Mother Teresa saya begitu terkagum-kagum kenapa dia berkata aku hanyalah sebuah pensil di tangan Kristus lalu dia melarang setiap anggotanya untuk berdoa untuk diri sendiri mungkin anda berkira dia kan suster gak perlu apa-apa gitu kan orang hidup pasti punya kebutuhan biar gimana untuk saudaranya untuk keluarganya dia melarang setiap anggotanya berdoa untuk diri sendiri dia harus berdoa untuk orang lain lalu dia mengarang satu pokok doa yang harus dilakukan oleh setiap anggotanya luputkan aku untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri luputkan aku untuk menjadi terkenal luputkan aku hanya berdoa untuk kepentinganku sendiri luputkan aku untuk ingin menjadi kaya luputkan aku terus begitu saya pikir ini hamba Tuhan yang luar biasa yang mati terhadap dirinya sendiri dan dia akan dikenang oleh sepanjang masa ketika dunia masih ada nah saudara Bartimius ini datang kepada Tuhan dan dia selalu berseru minta kasihan minta belas kasihan daripada Tuhan lalu Yesus memanggil murid-muridnya kata panggil dia suruh datang kemari lalu Bartimius datang ia menanggalkan jubahnya apa maksud menanggalkan jubah nanti saya ceritakan ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus kata Yesus kepadanya apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu kok Yesus nanya begini coba anda pikir yang buta itu Yesus atau Bartimius Bartimius ketika datang itu udah buta kenapa Yesus harus nanya apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu udah tau kan buta ternyata orang buta itu belum tentu juga benar doanya Yesus lebih tau apa yang di dalam hati seringkali kita juga berdoa gak tau apa yang kita minta seberapa diantara kita percaya ada Tuhan di sini Tuhan di tengah-tengah kita dia bertahta di atas puji-pujian umatnya sekarang kalau Tuhan nanya kepada setiap saudara eh mau apa coba coba jawab mau apa kalau Tuhan nanya apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu kita pasti bingung semua minta apa coba tar-tar-tar kita bikin list sembuhkan yang sakit aku sakit papaku sakit berkati anak-anakku mobilku tuh yang kijang tuh udah mesti diganti Tuhan tolong bikin apa lagi apa lagi coba tolong jamin kehidupanku Tuhan supaya tidak akan kekurangan apa lagi ya anak cucu mantu semua diberkati apa lagi ya supaya bisa melayani Tuhan juga apa lagi kita sendiri seringkali kita suka bingung apa yang kita doakan berapa kali kita berdoa sehari berapa kali berapa kali lima kali ya rata-rata ya ya ada yang kurang dari lima kali ini kok pada bengong suka berdoa gak sih berdoa berapa kali sehari banyak seratus kali memang pendua syafaat rata-rata lima kali doa bangun pagi doa makan pagi doa makan siang doa makan malam ada anak-anak muda nih kalau makan lima kali malah sehari terus doa malam doa mau tidur Tuhan tolong lindungi aku tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus jauhkan dari maling-maling rampok-rampok penjahat Tuhan bertanya dari sorga emangnya gue hansip gak salah semua doa-doa kita pasti begitu karena semua orang orientasinya untukku coba aja sekarang perkataan-perkataan begini jangan merokok di tempat ini karena akan mengganggu kesehatan orang lain jarang orang ngomong begitu demi kenyamanan anda dilarang merokok disini gitu kan karena ujung-ujungnya ku coba kalau ada satu orang yang mau tenggelam dikali bisa seringkali ngomong begini gak kemarikan tanganmu kemarikan tanganmu enggak kan dia malah panik nih pegang tanganku cepat pegang tanganku gitu kan itu itu lihat semua itu adalah untuk kenyamanan itu memang sifat manusia sifat manusia emangnya gue pikirin gitu kan semua itu berkaitan dengan kepentingan kita semua apa untungnya buatku nah kita kembali ke Bartimius ini kenapa Yesus berkata seperti ini kenapa gak langsung sembuhkan aja karena ini masalah mental masalah mentalitas iman sih kadang iman gede imron yang kecil kadang iman sih kadang gede kita berkata begini begini tetapi mental kita bukan mental anak raja mentalnya pengamis nah menjadi celik sebetulnya bukan jawabannya buat Bartimius ini contoh ada satu contoh ada seorang gadis yang cantik cantik tapi matanya juling lalu setiap berpapasan dengan orang bersalamat dengan orang selalu dia kurang pede lalu menundukkan di kepalanya iya bicara iya bicara terus gini lagi satu saat matanya dioperasi jadi benar-benar cantik sempurna tapi mentalnya masih mental juling udah cantik berpapasan dengan orang dia tetap menundukkan kepala iya iya karena kurang pede jadi ini masalah mentalitas nah coba pikirkan tiga hal ini kalau matanya buta dia tetap jadi pengemis oke orang bisa memaklumi dan beri belas kasihan oke kasih duit jadi itu modal untuk dia dapet duit kalau matanya melek dicelekanlah sama Tuhan eh matanya melek sekarang tapi mentalnya pengemis itu menyebalkan betul-betul udah masih udah melek masih ngemis tetapi ada tiga hal matanya masih tetap buta tapi mentalnya entrepreneurshipnya luar biasa dia bisa survive wah saya terkagum kagum-kagum dengan fasilitator kita yang di Semarang itu yang menggerakkan doa tanggal 11 Agustus itu ibu Elizabeth ibu Elizabeth Philip seorang pendoa yang menggerakkan doa sekota sudah tau ibu ini gak melihat tapi kok bisa menggerakkan banyak orang yang melek belum tentu bisa saya pernah beberapa tahun yang lalu ngobrol sama dia saya diundang makan makan siang lalu dia ngobrol Pak Daniel kan pakai baju coklat Pak Daniel senang pakai warna gini-gini loh kata saya ini tuh buta atau melihat yang yang melihat belum tentu perhatikan pakaian saya tapi dia kok bisa ngomong seperti ini kadang saya terbingung-bingung terbengong-bengong melihat dia kok bisa begini luar biasa jadi sebetulnya masalah buta melek itu bukan jawaban nah Tuhan mau kita dalam menghadapi persoalan situasi apapun Tuhan mau kita tetap menang menjadi Kristen Raja Wali dan saya percaya di dalam krisis yang terjadi 10 tahun krisis tetapi luar biasa penyertaan Tuhan luar biasa orang luar negeri ini melihat orang Indonesia itu bingung tetapi bagaimana kita melihat bahwa justru di dalam krisis yang terjadi ini satu kesempatan buktikan bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu akan memelihara kita nah seorang Kristen yang dewasa tidak dinilai dari pelayanannya atau lamanya jadi Kristen tetapi tindakannya ada tiga kemungkinan hal yang diminta oleh Bartimius yang pertama minta apa Tuhan sengaja menguji iman yang ada di dalam hatinya minta apa kamu bisa aja yang pertama minta duit karena itu kebutuhan minta kaya pengemis buta minta kaya berat dikasih aja satu M cepat mati dia karena gak bisa ngurus gimana uang satu M saya pernah berkunjung ke satu hamba Tuhan di Kalimantan di pedaleman kita udah kirim motor kirim kulkas waktu itu itu beberapa tahun yang lalu begitu saya berkunjung motornya dipajang terus ini motor gak pernah dipakai enggak jadi pajangan karena beli bensin mahal jadi dia pakai ojek kemana-mana ampun terus saya lihat kulkas ada pintu dua kulkasnya dipakai apa pakai lemari pakaian kenapa listrik mahal buat apa ada kulkas kata saya nah ini kan soal kadang-kadang seringkali kisruh apa yang kita mau kita gak bisa Tuhan tahu indah pada saatnya untuk memberikan sesuatu jawaban kepada doain nah yang pertama diminta oleh Bartimius minta uang oke berarti uang bukan jawaban karena ketika dia diberi uang dia akan tetap miskin dan tetap ngemis lagi betul gak kasih goban bisa makanlah dia tiga hari udah gitu ngemis lagi karena dia buta dan dia ngemis memang mentalnya mental pengemis yang kedua permintaannya itu adalah minta melek tapi minta uang juga namanya manusia kan pengen segala-galanya tetapi kalau minta melek dan minta uang mentalnya berubah apa yang terjadi dia akan rusak hidupnya ada seorang ada satu kesaksian seperti ini ada satu keluarga Kristen anak gadisnya selalu kesurupan kesurupan ini di satu kota di Jawa Timur lalu minta satu pendeta untuk melayani bebaskan anak gadis ini dari serangan daripada si iblis yang mencengkram membuat dia teriak-teriak berguling-guling kasian lalu pendeta ini diberikan hikmat dari Tuhan bahwa ini bukan sekedar dicengkram setan tetapi ada perilaku orang tuanya pernah meminta kekayaan kepada setan lalu counseling lah dengan orang tuanya mengaku orang tuanya ya dulu pernah menyerahkan anak ini sebagai tumbal untuk dapat kekayaan oke pertanyaannya apakah anak ini mau dibebaskan tapi engkau jadi miskin berat kan betul gak sayang anak atau sayang uang lalu orang tuanya ini berkata begini kami belum siap untuk jadi miskin yaudah anaknya tetap dirasuk setan terus begitu banyak sebetulnya kita mengiring Tuhan tetapi masih penuh berhala di dalam diri kita mungkin berhala kita itu adalah sesuatu yang tidak kita sadari berhala buat dia itu adalah butanya itu jangan pikir itu penyakit nah jadi Tuhan ingin bahwa apakah sebetulnya esensi daripada pengikut Kristus itu dulu gak disebut orang Kristen pengikut Yesus itu disebut pengikut jalan Tuhan jadi pengikut jalan Tuhan itu mengiring Tuhan dia harus menyalipkan dirinya mengosongkan dirinya seperti Kristus menyalipkan kepentingannya sendiri dan mulai melayani Tuhan kasihi Tuhan dan kasihi sesama lalu yang ketiga apa yang dia minta itulah terjadi minta celik kalau minta celik berarti ada tantangan di depan dia udah gak buta dan dia punya kesediaan harus punya kesediaan untuk berubah transformasi pribadi cara hidup gaya hidup saya di beberapa pedesaan saya mengajar para hamba mba Tuhan yang hamba mba Tuhannya ini miskin jemaatnya miskin persembahannya cuman dari daun ketela pohon dari aduh sampai kekurangan gizi gerejanya reyot udah mau ambruk kata saya oke oke udah jangan cari persembahan lagi do something lakukan sesuatu pasti kau akan diberkati lakukan sesuatu bukan berarti kalau kita jadi full timer nanam cabai juga gak jadi Tuhan akan berkati setiap apa yang kita lakukan dan kita adalah satu negara yang agraris yang subur semua harus impor sekarang cabai bawang aja mesti impor emangnya indonesia gak bisa bertumbuh apapun nah sebenarnya kita punya iman tetapi iman itu kalau tanpa perbuatan matilah saya pernah berjumpa dengan ketika saya mengambil film tadi blimbing sehari itu di Bali saya naik kapal ferry naik kapal ferry dari Gilimanuk ke Banyuwangi saya mau pelayanan di Banyuwangi lalu ketika istri saya tertidur bukan tertidur di buritan tapi di ruang VIP nah saya jalan-jalan ke pinggir dek jalan-jalan saya melihat pemandangan lalu ada seorang bapak-bapak berusia 50 lebih ampera 60 tahun dia naik tangga lalu dia begini dia begini wah buta tapi roh kudus bilang ke saya dia gak buta lalu saya tuntun bapak ini pak-pak sini pak saya digerakkan Tuhan namanya penginjil gak bisa diem lagi nah kata saya tuh pak bapak kan gak buta ya burem burem ya berarti kata saya tuh bisa melihat bisa melihat saya lalu dia katakan ya saya punya katarak ya berarti bukan buta dong masih bisa ngelihat cuman rada abu-abu gitu lalu saya ngobrol sama dia pak bapak ini siapa oh ternyata dia pensiunan dia punya anaknya di Jakarta oh arusnya cukup dong ada yang jadi polisi apa kata saya wah mestinya bapak hidup senang dong ya tapi untuk cari sesuap nasi saya harus begini lalu saya ngobrol 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 bahkan pak saya hanya ingin memberikan satu janji dan janji itu bukan dari diri saya janji itu dari seorang pribadi yang saya percaya dialah Tuhan Isa Almasih namanya dan saya percaya bahwa dia yang harus akan memberi jaminan hidup buat bapak dan buat saya dan itu saya alami kasihnya kepada kita ini tidak pernah berkesudahan dan dia bisa buktikan kasihnya kepada kita lalu dia bertanya bukti kasih itu itu mana nah kalau ditanya begini gimana langsung ada keluarin dompet perlu berapa loh gitu enggak pelayanan itu enggak ditentukan dari duit tetapi saya diberikan hikmat dari Tuhan seperti ini saya seharusnya tidur di sana karena saya ngantuk sekali istri saya lagi tidur di sana jaga ambil jaga koper tetapi Tuhan mengasihi Bapak karena Tuhan menyuruh saya untuk pergi ke Bapak bukti Tuhan mengasihi Bapak saya ada di sini sekarang banyak orang Kristen berdali-dali jangan lihat saya lihat Tuhan di sana orang bingung Tuhannya mana orang yang melihat Tuhan dari gereja Tuhan kita yang punya iman yang mengalahkan dunia itu adakah kasih yang mengalir di dalam diri kita mengentaskan kemiskinan apakah kita hanya berdoa cukup untuk Pak SBY Yusuf kalah saya berjumpa dengan Menteri Sosial Pabatiar Camsah saya berdoa Pak bagaimana kita mengentaskan kemiskinan oke let's do it together lakukan sama-sama katanya pemerintah sekarang sudah give up kalau ada gempa bumi lagi kalau ada disaster sudah tidak ada dana taktis lagi untuk itu kata saya mari kita bersama-sama lakukan sama-sama bukan berarti saya waktu ngomong itu sudah punya duit gak ada duit sederah tetapi saya bersyukur bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan apa yang kita lakukan tidak perlu hitung-hitung matematika secara apa yang kita pinter di situ karena saya percaya yang Tuhan lakukan di luar batas kemampuan kita amin nah jadi saudara waktu itu saya katakan Pak mau terima kasih ini yang akan memberi jaminan keselamatan saya peluk dia dia menangis dia mulai terima Tuhan dan dia mengaku dosa dan dia terima Yesus sebagai Tuhan lalu ayo Pak kita jalan saya tuntun dia bukan dia gak jalan gini lagi udah jalan sehat begini lagi karena memang gak buta bukan saya punya karunia kesembuhan tapi mentalnya harus dirubah dulu karena imannya yang akan menyembuhkan dia amin imannya yang akan menyembuhkan dia kalau dia berkata sembuh akan sembuh karena di dalam nama Yesus dia percaya akan terjadi saya kasih uang goceng oke Bapak belum makan oke beli nasi bungkus ya dan saya katakan Bapak adalah saudara saya 15 menit kemudian saya duduk dengan tour leader ada satu tour guide dia dari kota Malang dia katakan wah mengeluh susah lah sekarang setiap minggu saya harus ngantar orang-orang bule ke Bali ya beginilah nah disitulah saya duduk dan saya mulai memberikan pengharapan itu kepada dia bulan Desember yang akan datang ada program harapanku melalui TV nasional itu Billy Graham datang dia seharusnya membangun satu gedung yang tinggi di Atlanta tetapi dia katakan tidak no kita harus membawa Injil ke Indonesia nanti melalui program TV nasional kita diharapkan setiap pribadi aktif mendapatkan jiwa setiapnya satu dapat satu gimana caranya oh kami gak bisa kotbah gak usah kotbah emang mesti jago kotbah semua nanti pengkotbah gak ada order tetapi bagaimana kita menjadi kotbah itu sendiri kita menjadi suratan Kristus terbuka di mata orang apa yang jadi kebutuhan itu kita menjadi jawaban nah sedara jadi disini dikatakan bahwa Bartimius dia berkata Rabuni supaya aku dapat melihat firman Tuhan berkata Yesus berkata pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau pada saat itu juga melihatlah ia lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan golnya adalah mengikut Yesus menjadi pengikut Kristus tau gak untuk menjadi pengikut Kristus adalah dia dituntut untuk menyangkal diri dia dituntut untuk memikul salib nah dimana firman Tuhan berjanji aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau saudara saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita akan kekurangan karena doa Bapak kami juga diajarkan oleh Tuhan bahwa berikanlah kami makanan kami yang secukupnya tetapi seringkali kita stress saya pernah mendengar seorang ibu waduh gimana anak saya ibu ini masih muda nanti pusinglah hidup saya gini-gini anak saya kuliah mana anaknya baru umur 5 tahun udah pusing kuliahnya gimana saya katakan orang yang punya iman dia berjalan di dalam iman dan iman itu akan menyertai bagaimana Tuhan akan lakukan pekerjaan yang besar di dalam dia dan dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sedara hidup mengikut Yesus adalah intinya bukan untuk dirinya lagi tetapi rela untuk memikul salib nah bagaimana dengan kita begitu banyak kesempatan untuk kita mencari jiwa banyak kesempatan kita untuk melayani Tuhan mungkin kita berkata kita sibuk sedara tetapi ini bukan soal sibuk ini soal kesempatan mari kita bangkit berdiri selamat menikmati terima kasih terima kasih